Salam UBBKS, ekonomi tua, kuasa terjata, kondisi yang tuntas, tersas, tersas Salam KB, dua anak tubuh, bahagia terjata Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi menjelang siang ini Kami dipertemukan dalam acara verifikasi lomba UBBKS di Kelurahan Lempuing Yang juga sekaligus kampung kami di Kelurahan Lempuing, Kejamatan Ratu Agung Kota Ibu Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah pertemuan kami Ya Masya Allah ya Bu ya, terima kasih banyak atas sambutan Bapak Ibu semua Atas waktunya yang diluangkan untuk menyambut kami disini Walaupun kami hanya melihat dan menyaksikan langsung proses produksinya ya Jadi tadi saya mendengar ada gosip, masuk 5 katanya Itu tau dari mana saya gak ngerti, itu tiba-tiba ada informasi masuk ke 5 Tapi ya mudah-mudahan lah insya Allah Ya Ya Insya Allah kalau sudah didatengin, masuk nominasi ya insya Allah ya Ya Apalagi prof ininya, abon ya Abon ikan, ikan apa Bu? Ikan tuna Karena dekat laut ya Untuk persaingan pasar, alhamdulillah bagus Jadi Ada dua rasa Ada dua rasa Diajarin juga dari ininya Dari pelatihannya atau ide sendiri Alhamdulillah Jadi Semakin ditingkatkan ya Bu Untuk abon-abon ini Semakin kita Kita punya imajinasi, kita punya kreativitas sendiri Jadi Jangan cuma ini-ini aja mungkin kita bikin Misalnya kita mau bikin apa Pizza Dari Tuna Abon Di dendeng juga pernah ya Pokoknya diversifikasi produk Semakin Kita mengikuti pasar nih Kita lihat Oh Sekarang lagi trennya kebab misalnya Kebab ikan tuna tuh Keren kan Tuh Coba Kayak di Jakarta tuh lagi Tren itu Bu Kebab-kebab itu isi-isi itu Atau bikin roti mariam Yang isinya ikan tuna Pokoknya kita berkreativitas Jangan hanya mentok disini Ya Nanti Hubungin dari Pihak petugasnya Dari PLKB Dari Bapak Ibu ini Pengelola program Pak Latihan dong Kita mau bikin ini Gusen bikin-bikin ini terus Misalnya gitu kan ya Nanti Bapak Ibu yang Bertugas Akan mencarikan mitra Buat Ibu Bapak sekalian Jadi Jangan pernah puas Dengan hasil Ini ya Karena kita butuh untuk Pengembangan Semakin banyak dikenal orang Semakin bagus produk kita nanti Ancan negara Atau kemana Jadi kita tunjukkan lah Dengan Dengan kapasitas kita begini Kita mampu Ya Jadi Awalnya orang kan selalu Kalau membentuk kelompok tuh Selalu mikir Modalnya dari mana Mikirnya gitu duluan nih Udah mikir Kita gak punya modal Gitu ya Duitnya dari mana Gitu ya Ini saya lihat kelompoknya banyak 20 lebih ya Ibu Kita bikin kooperasi belum? Di kelompoknya? Udah kelompok Udah kooperasi? Jadi ada Simpanan pokok Simpanan wajib ya Nah Bagus Jadi Kita jangan hanya Menadah tangan Dari mitra Kalau ada yang ngasih sih Alhamdulillah ya Bu Tapi Kita berusaha mandiri Memberi permodalan Bisa dimasukkan ke dalam Kelompok kooperasinya Nah itu Salah satu nilai lebih Ibu bapak di kelompok ini Sudah ada kooperasi ya Cater Mana tuan cater Cater Ini di kampung KB Ada kooperasinya Usaha simpan pinjam Masya Allah Nomor satu Amin Amin Terus terang Ini saya bocorin lagi Lima provinsi Satu favorit Lima sebenarnya Pro nominasinya Saingannya itu Jawa Barat BKI Musa Tenggara Barat Bular yang kecil ya Pak ya Salah Jangan takut dengan DKI Jangan takut Maluku Utara tuh Lihat Maluku Utara Jadi daerah hampir Terpencil Mosok Bisa Alhamdulillah Kalau memang niat ya Bapak Ibu ya Apalagi Bang Kulu Ini kan Udah sama tuh Nominasi ya Pak ya Tahun-tahun lalu Nah Alhamdulillah ini Jadi Udah Kita udah lihat profilnya udah bagus nih Berarti ada niat ya Kita lihat niatnya dulu nih Kalau bikin profil CD-nya bagus Berarti dia niat Tapi kalau udah profil CD-nya Sesel asalan Ngirimnya hanya selembar Gimana mau dilihat niatnya Inamal amadudin niat Semua amalan tergantung dari niat Naik kelompok Itu 100 juta Sama dia karena Dia BUMN Memberikan permodalan Tapi nanti sekaligus pembinaan Jadi nanti Nantilah kita gali lebih dalam lagi Dan PNM Termasuk Salah satu juri Ini ibu ini juga juri Jadikan ini sebagai Pemberhenti Oh itu udah terbaik nih Nasional Udah bagus nih Jadi ada Rasa ujung Sombong Nggak mau berusaha lagi Nggak mau Ya udah mentok disini aja usahanya Terus diversifikasi produk Terus Melakukan pelatihan Nanti Pak Henry nih bisa bantuin Di provinsi Jadi beliau bagian Pemberan ekonomi keluarganya Atau dari Bapak Ibu Petugasnya juga Bisa membantu disini Cari CSR Saya hormati Pak Camat yang mewakili Pak Ibu Lura Nah Ibu Lura kita gesit Bu Iya Pokoknya kalau masuk Apalagi kalau musim hujan Banjir Bukan sepatu itu lagi Pakai Bu Sepatu bor Iya Walaupun Tino serikandi yang melawan Bu Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Baik dari provinsi Dari pusat Ibu Ya termasuk dari Dalam tim Provinsi Kota Kecamatan Dan Kelurahan Yang hadir Kalau dalam Acara ini Sebelum saya Menyampaikan Sambutan dari Pak Wali Saya Menyampaikan Maaf Pak Wali Kota Bukulu Seyoknya Beliau yang akan hadir Karena ada Acara yang bersamaan Dengan ini Maka Beliau Melimpahkan Kepada saya Seraku Dinas Teknis Di DP3AP 2KB Saya mau sampaikan Dengan Seluruh Anggota UPPKS Yang saya cintai Salam Salam KB Salam UPPKS Semoga Bulan Bulan Mua Syukur Yang saya syukur Ibu Ya Baik Ibu Yang saya hormati Bahwa hari ini Kita kedatangan Perifikasi Kami bukan Resminian Bu Ini Karena memang Panas Jadi Jadi Kasian Ini akan Ini akan Ada kunjungan Dari pusat Mau lihat Yang kita Sampaikan Di pusat Itu Apa Ya Kami Tidak Ketemu Bu Makanya Mumpung Bulan puasa Pagi Pagi Tidak Tidak Ada Kerjaan Ngumpul Di sini Bu Sekaligus Nanti Bisa Silaturahmi Dengan Ibu Yang dari pusat Kami Terima kasih Ibu Yang dari pusat Udah datang Kesini Memang Kalau Orang dari pusat Udah datang Ini Sinyal Ibu Ibu Dan Bapak Tim Verifikasi Pusat Selamat datang Di Wilayah Kampung KB Kelurahan Lempuing Dengan Kondisi Agak Panas Ya Bu Karena Kami Letaknya Di Pantai Jumlah Penduduk Daripada Kelurahan Lempuing Ini Lebih Kurang 5.016 Dengan 180 Hektare Wilayah Kelurahan Lempuing Dengan 12 RT Dan 3 RW Dalam hal ini Kampung Kampung Gapis Itu Terdiri Dari 7 RT Dan Kebetulan Pada Kompok UPPKS Ini Berada Pada RT 12 Dan RW 3 Dalam Kelompok UPPKS Di Kelurahan Lempuing Setelah Berdirinya Di Kelurahan Lempuing Ini Alhamdulillah Sangat Maju Dimana UPPKS Sangatlah Bermanfaat Bagi Seluruh Anggota Kelompok UPKKS Untuk Meningkatkan Perekonomian Bagi Keluarga Dapat Menambah Pendapatan Ekonomi Keluarga Dan Dapat Mesejaterakan Keluar Kelopok Anggota Maupun Kelopok Keluarga UPPKS Terimakas 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 tapi juga dikirim sehari berapa bisa diproduksi? kita seminggu dua kali sesuai pemisahan iya, memang kita setelah terus ada gak sesuai pemisahan berapa ini? 15 kg satu produksi ini dua kali ya? iya tapi kalau yang juga ada langgarannya ya? yang bawa ikannya ke sini? kebetulan suami saya memang kerjanya di pelabuhan jadi pas kapalnya jadi yang di luar yang di sini di di toko di anggut hari rasa itu setiap berapa minggu? setiap pesawat kemarin maksimalnya kemarin maksimalnya ini berarti 4,5 kg jadi 4,5 kg jadi 4,5 kg ada juga ada juga di asal cuma lele? oh kenapa pemilih bu? kan di sini banyak lele bu di sini memang berhidayah lele banyak kalau lele gak bisa di abon? sebenarnya pernah bu saya bikin abon bu cuma saya kurang peminatnya kalau lele kan kalau lele kalau lele kalau lele ini 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 dari mana dapat pelatihan? hari ini ini sudah begitu ada tidak ada jenisnya produknya 3 jenisnya lalu ini jadi 2019 lalu ini setelah ekskola Dari awal, saya wakil ketua. Dari awal itu pertama kali kembali dapat bantuan dari mana? Dari Dikapit Kota. Jadi keralatan untuk pengasapan, itu dari Dikapit Kota. Jadi itu di tahun 2014, tumbuh di kelompok itu, Bu. Kenapa, Pak Bumi? Karena pindah kegiatan yang lain, anggota itu. Jadi saya, usaha sendiri, isilah abonikan tubuh. Tidak cukup itu langsung BPKS ya? Dari awal? Iya. Tidak cukup itu, pindah ke PKS. Yang melintis dari awalnya, ini loh. Ada di perupusahaan rumahnya dulu, Bu. Begitulah sinya porong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Lura dan tim penggerak PKK. Kecamatan. Kecamatan batu agung. dan Kelurahan Lempuing. Kaitannya hari ini adalah kedatangan tim verifikasi dengan kelompok UPKS Lempuing. Intervensi Ibu sebagai lurah Lempuing. Kaitannya supaya UPKS ini tetap berkembang, tumbuh kembang, dan pembinaannya terus berlanjut. Bagaimana intervensi Ibu sebagai lurah Lempuing? Saya sebagai lurah Lempuing, tentunya kedepannya kita masih saya lebih maju lagi, lebih giat lagi dengan ada produk-produk daripada abon dan penat. Terus kaitannya dengan PKK Ibu? Ibu sebagai PKK Kecamatan Protokagum, kebetulan Ibu sebagai ketuanya. Intervensi apa Ibu PKK atau tim penggerak PKK kaitannya dengan membantu mungkin atau membina kaitannya dengan kelompok UPKS yang ada di Lempuing ini? Pada dasarnya, pada PKK II, itu kita memang ada kaitannya UPK, kalau di PKK namanya UP2K, jadi UPK itu ada pembinaannya juga, jadi kita memfokuskan untuk ini ke depan termasuk yang dibina, kemudian mungkin nanti dari binaan itu kita bisa mengarahkan tentang latihan kemudian latihan dan bantuan juga mungkin cara pemasaran yang lebih baik di apa penting-penting yang ada untuk ini. Terus kemudian sejauh mana intervensi tim penggerak PKK Kecamatan Ratu Akum kaitannya dengan pembangunan yang ada di Kampung KB? Nah, di sini kan kelompok ini termasuk kelompok Kampung KB? Selama ini sejauh mana Kampung KB juga sama kita masih terkait dari kegiatan PKK itu sendiri isinya memang berkaitan dengan BKKBN kita bersama di sana untuk pembinaan juga apa namanya pelatihan-pelatihan yang ada bagi orang para Ya, karena Kampung KB ini kan tidak hanya satu stakeholder tapi bagaimana Kampung KB itu dikeroyok bersama supaya wilayah Kampung KB menjadi wilayah yang tidak miskin lagi sehingga masyarakatnya berdaya lintas sektor meroyok ke sana bagaimana untuk memberiakan diri sesuai dengan tupuksinya OPD masing-masing maka dari itu tentunya sebagai lembaga PKK ada intervensi seperti yang ada di Kampung KB terima kasih atas pertemuan hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih para kawan PLKB sahabat semuanya sahabat yang tercinta pada hari ini adalah ada tim verifikasi dari BKKBN Pusat kaitannya dengan kelompok UPPKS yang ada di Lempuing kebetulan kelompok UPPKS ini ada di dalam wilayah Kampung KB nah bagaimana para sahabat semua sebagai penyuluh KAB dalam konteks pembinaan UPPKS tersebut supaya menjadi lebih berdaya dan kemudian maju sehingga bisa berguna bagi pengurus anggota dan masyarakat di lingkungannya terima kasih terima kasih kami terdiri dari beberapa PLKB pembina wilayah ada yang kampung KB ada yang bukan dari kampung KB tapi kami berharap adanya kelompok ini dapat diberdayakan oleh PLKB dalam hal ini kita membantu dalam protes pembuatan profil dalam proses pembinaan dalam proses pemasaran agar UPPKS ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya di Kelurahan Lempuing dan pada pada khususnya di Kelurahan Lempuing dan pada umumnya pada di seluruh masyarakat seprovinsi atau sekota Bunggulu kemudian kaitannya saran dari BKKBN Pusat maupun dari Kepala OPDKB Kota Bunggulu bagaimana pemberdayaan CSR yang ada di lingkungan wilayah kampung KB atau di wilayah UPPKS Lempuing kami berharap bahwa modal usaha tidak hanya dari BKKBN tetapi dari seluruh mitra dari komponen yang ada di Kelurahan Lempuing pada khususnya ataupun dari sekota Bunggulu agar kelompok UPPKS yang ada di wilayah-wilayah kerja PLKB dapat dibina bukan hanya dari BKKBN tetapi dari luar intansi lain atau mitra yang bersangkutan kemudian bentuk fasilitasi supaya dana-dana itu bisa mengalir ke kelompok kampung KB atau ke kelompok UPPKS bagaimana intervensi para penyuluh keluarga berencana yang ada di kota Bunggulu ini kami berharap kami berharap PLKB akan mencari selah-selah dimana dimana sumber-sumber dana itu diperoleh kemarin kami juga bersama Kadin Kota kami sedang melakukan verifikasi ke tiga kelompok termasuk di kelompok UPPKS Lempuing ini berharap bahwa Kadin Kota akan mengeluarkan dana modal tambahan untuk kemajuan kelompok UPPKS terima kasih kawan semuanya salam penyuluh KB sehat semangat luar biasa salam KB dua anak cembuk bahagia sederhana kita harus tetap berkolaborasi dan saling menguatkan terima kasih sebentar sebentar salam UPPKS ekonomi keluar keluarga sejarah kemiskinan tuntas salam KB salam UPPKS ekonomi keluar keluarga sejarah kemiskinan tuntas salam KB dua anak cukup bahagia sejarah kawancara kaitannya dengan tim verifikasi dari BKKBN pusat harapan Bapak sebagai kabit KSPK perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu untuk kelompok ini sebagai kelompok UPPKS Lempuing Kota Bengkulu nah harapan Bapak tentunya tentunya kalau harapan kita minta harapan yang terbaik sebagaimana tadi dari Ibu Kadis maupun dari tim verifikasi bagaimanapun juga ya kita berharap bahwa BKBN menjadi juara satu tingkat nasional tetapi harapan tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ saja walaupun nanti hasilnya apapun tentunya akan kita terima karena kegiatan verifikasi ini adalah memang memicu memberikan motivasi kita untuk selanjutnya agar bekerja lebih baik terima kasih mudah-mudahan berhasil dengan apa yang diharapkan ya Bengkulu nomor satu wawancara kaitannya dengan tim verifikasi dari BKKBN pusat harapan Bapak sebagai kabit KSPK perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu untuk kelompok ini sebagai kelompok UPPKS Lempuing Kota Bengkulu nah harapan Bapak tentunya kalau harapan kita minta harapan yang terbaik sebagaimana tadi dari Ibu Kadis maupun dari tim verifikasi bagaimana pengguna yang kita berharap kelompok UPPKS ini menjadi juara satu tingkat nasional tetapi harapan tersebut tidak hanya berhenti sampai disitu saja walaupun nanti hasilnya apapun tentunya akan kita terima karena kegiatan verifikasi ini adalah memang memicu memberikan motivasi kita untuk selanjutnya agar bekerja lebih baik saya kira itu saja terima terima kasih mudah-mudahan berhasil dengan apa yang diharapkan yang 20 nomor 1 terima diharapkan Terima kasih.